Pembahasan soal tentang menentukan jarak dua benda yang bermuatan listrik Ada pun soalnya sebagai berikut Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing sebesar 10 pangkat min 9 kolum Dan 5 x 10 pangkat min 9 kolum Dan gaya kolum sebesar 1,8 x 10 pangkat min 5 newton Berapakah jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik tersebut? Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan soal tersebut Perlu dituliskan komponen-komponen yang diketahui dalam soal Ki 1 sama dengan 10 pangkat min 9 kolum Dan Ki 2 5 x 10 pangkat min 9 kolum Dan F atau gaya antara kedua benda 1,8 x 10 pangkat min 5 newton Sedangkan konstanta kolum atau K sama dengan 9 x 10 pangkat min 9 newton meter kuadrat per kolum kuadrat Ditanyakan berapakah jarak antara kedua benda? Jawab Jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik Sama dengan akar K x Ki 1 x Ki 2 x Ki 2 per F Selanjutnya masukkan angka-angka atau nilai-nilai yang telah diketahui Tersebut ke dalam rumus yang menjadi alur penyelesaian soal jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik R sama dengan 9 x 10 pangkat 9 x 10 pangkat min 9 x 5 x 10 pangkat min 9 x 1 per 1,8 x 10 pangkat min 5 Selanjutnya dapat disederhanakan kembali menjadi akar 9 x 5 x 10 pangkat min 9 x 10 pangkat min 5 Angka 10 pangkat 9 dan angka 10 pangkat min 9 dikalikan keduanya akan menjadi angka 1 Angka 1 dikalikan dengan angka berapapun tetap menjadi bilangan itu sendiri Sehingga R sama dengan akar 5 x 5 x 10 pangkat min 9 x 10 pangkat min 5 Karena 9 x 1,8 sama dengan 5 Oleh karena itu dapat disederhanakan kembali menjadi akar 5 x 5 x 10 pangkat min 9 x 10 pangkat 5 10 pangkat 5 berasal dari angka 10 pangkat min 5 yang dinaikkan ke atas Sehingga sama dengan akar 25 x 10 pangkat min 4 Kedua bilangan ini dapat dikeluarkan dari bentuk akar Sama dengan 5 x 10 pangkat min 2 Sehingga sama dengan 0,05 meter Jadi jarak antara dua benda yang bermuatan dapat dikatakan jaraknya adalah 5 cm Demikian, terima kasih Semoga bermanfaat